Tambang Batubara Centralia, Pennsylvania, didirikan pada tahun 1850-an. Kota ini sangat lekat dengan batubara. Di situ terdapat tambang batubara, di mana penduduknya memanfaatkan batubara sebagai bahan bakar di rumah mereka, sekaligus untuk memajukan ekonomi di kota ini. Pada akhir abad ke-19, jumlah penduduknya lebih dari 2.700 orang, yang kebanyakan merupakan para penambang dan keluarganya. Mereka hidup bahagia dan penuh dengan ketentraman. Pekerjaan mereka di industri batubara juga mapan dan cukup terjamin, meski saat krisis ekonomi sekalipun. Kota industri mereka terus berkembang, tapi masalah akutnya cuma satu. Sampahnya banyak sekali dan cepat sekali menumpuk. Bau busuk pun menyeruak dan tikus-tikus berdatangan. Di pertengahan abad ke-20, terdapat 8 pembuangan sampah ilegal. Pada 1962, pihak otoritas setempat membangun satu TPA raksasa untuk mengatasi masalah sampah di kota tersebut. Pembangunan TPA ini justru berimbas buruk. Tikus dan bau busuk semakin merajalela. Sampahnya jadi menggunung, dan penduduknya tidak menginginkan sentralia terlihat seperti ini, terutama saat libur hari pahlawan. Dewan kota terus mengupayakan solusi, dan pada bulan Mei 1962, mereka sepakat untuk menyingkirkan semua sampah dengan cara membakarnya saja sampai jadi abu. Mereka yakin kota mereka akan bersih lagi. Tapi ada satu hal di luar dugaan, api yang menyala di permukaan tanah menjalar ke bawah tanah. Mereka tidak tahu ada api membara di bawah area tempat tinggal mereka. Sejak Mei 1962, apinya terus menyala sudah selama lebih dari 50 tahun. Pada saat itu, mereka tidak percaya hal ini bisa terjadi. Situasinya semakin buruk, karena perlahan tapi pasti, sentralia terus menyala. Dan parahnya lagi, keselamatan mereka semakin terancam, karena apinya semakin sulit dikontrol. Kebakaran pun cepat merembet melalui celah terowongan. Oksigen masuk melalui lubang dan retakan, sehingga cepat membesar dan melahap banyak batu bara. Parahnya lagi, kebakaran ini nyaris tidak terlihat dari permukaan tanah. Untuk memadamkannya, harus dicari tahu lokasi tambang yang terbakar. Tapi jelas sulitlah, sistem tambang kan rumit. Banyak terowongan bawah tanahnya. Karena tidak punya peralatan khusus, penduduk setempat mulai menyerah. Mereka tak tahu menau, kalau api di bawah kaki mereka semakin hari semakin panas. Karena asap yang keluar dari tanah, mereka jadi terbatuk-batuk, dan mata mereka basah oleh air mata yang mengandung asam. Kadar karbon monoksidanya sangat tinggi, sentralia diselimuti asap tebal. Apinya semakin liar, sampai-sampai asapnya keluar dari lubang dolin. Ruang bawah tanah juga dipenuhi asap. Suhu di sana sangat panas. Karena kebakaran ini, suhu di bawah tanah mencapai titik kritis setinggi 480 derajat Celcius. Sedangkan rekor mutlaknya, 730 derajat Celcius. Kehidupan penduduknya terancam. Mereka cuma bisa memadamkan api secara sementara. Area tambang akan terbakar lagi, dan para damkar harus mengguyurnya dengan banyak air. Bisa dibilang, percuma. Api di sentralia tidak bisa dipadamkan dengan air. Dewan kota tidak bisa mengatasi kebakaran itu. Jalan keluarnya, yaitu meminta penduduk untuk meninggalkan kota yang dulunya moncar ini karena sudah tidak aman dan tidak sehat. Pertambangan itu terpaksa ditutup sehingga melumpuhkan ekonomi. Penduduknya menderita gangguan pernapasan, tekanan darah tinggi, bahkan depresi dan kecemasan. Kota ini sudah sangat sulit untuk ditinggali. Kebanyakan penduduknya berupaya pindah. Gas beracun yang tersembur keluar dari area tambang juga sama bahayanya dengan kebakaran itu. Ada juga yang mengkhawatirkan harga propertinya akan jatuh karena tambang yang ada di sekitarnya. Mereka takut kehilangan semuanya setelah bersusah payah bekerja di pertambangan batu bara. Kondisi kota saat itu tidak jauh beda dengan area tambang yang sirkulasinya buruk. Mereka sudah terbiasa bekerja dalam kondisi seperti ini. Siapa juga sih yang rela meninggalkan kota kecintaannya? Maka, sebagian dari mereka ingin mempertahankan isi rumahnya, apapun risikonya. Akhirnya, Dewan Kongres memutuskan untuk tidak memadamkan api di Sentralia, tapi mengevakuasi penduduknya. Mereka dibayar agar mau pindah. Sampai tahun 1983, biaya sebanyak lebih dari 100 miliar rupiah telah digelontorkan untuk mengatasi masalah kebakaran dan relokasi darurat. Selama 30 tahun kemudian, lebih dari 600 miliar rupiah dikucurkan untuk program relokasi. Sekitar 760 juta rupiah per keluarga dihitung berdasar luas dan harga propertinya. Sederhananya, Pennsylvania membeli semua rumah itu, tapi tidak ada pembelinya. Sentralia jadi sepi, kemudian setelah 18 September 2003, kode posnya juga dihapus. Penduduknya cuma tersisa 7 orang. Mereka telah memperjuangkan hak milik atas rumah mereka di pengadilan federal, sehingga mendapat izin tinggal. Sampai tahun 2017, cuma tersisa 5 orang, dan semuanya berusia di atas 18 tahun. Layanan umum di sana sangat terbatas dan cuma ada sekelompok damkar sukarela. Peralatannya pun sudah berumur lebih dari 30 tahun. Total luas area yang terbakar kurang lebih 1,6 km persegi atau 2 kali luas monas. Tapi, titik apinya tidak tersebar merata, jadi areanya tidak terbakar semuanya sekaligus. Ini juga jadi masalah lain. Kebakaran di sana bukan cuma menjalar di permukaan tanah, tapi juga di kedalaman. Lokasi tambangnya kira-kira di kedalaman 90 meter, sepanjang lebih dari 13 km, dan seluas 15,2 km persegi. Kalau apinya menyala seperti sekarang, kemungkinan deposit batu baranya akan tetap ada selama 250 tahun. Dulu, kota ini ramai dan bisa memasok sumber daya untuk para penduduknya. Tapi kini, telah berubah jadi tempat yang tidak cocok untuk ditinggali. Sangat mirip dengan kota mati, jalanannya sepi, penduduknya telah lama pergi, dan bangunannya banyak yang rusak. Meski begitu, kebakaran bawah tanah yang berlangsung lama tidak cuma terjadi di Sentralia lho, jumlahnya sangat banyak di seluruh dunia. Di Jaria India, kebakaran bawah tanah terdeteksi pertama kali pada tahun 1916, dan uniknya, lebih dari 80 ribu orang masih tinggal di situ meski penuh dengan asap. Sumber apinya tidak diketahui, mungkin disebabkan oleh petir atau bencana alam. Ada lagi contoh lainnya, tempat yang telah mengalami kebakaran selama lebih dari seabad. Gunung Wingen di Australia telah membara selama sekitar 6 ribu tahun. Bahkan ada yang mengklaim sudah selama sekitar 15 ribu tahun. Gunung ini tidak menyala, tapi berasap. Asap belerang keluar melalui retakan tanahnya. Akibatnya, area di situ terus terbakar. Oksigen masuk melalui celah-celah retakan dan membuat apinya terus menyala. Asap dan bau menyengat membuat sesak nafas, udaranya berbau belerang dan suhunya sangat panas. Di permukaannya saja, lebih dari 315 derajat Celcius. Dan di sumber apinya, sekitar 1650 derajat Celcius. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton.